KB ada yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. KB yang diharamkan adalah jika bertujuan untuk membatasi anak lantaran khawatir dalam menafkahinya atau memberi makan dan lain sebagainya. Namun KB ada yang juga diperbolehkan bahkan diwajibkan bagi perempuan dengan kondisi tertentu. Namun para suami istri harus tahu bahwa dalam praktiknya KB tidak boleh dilakukan sembarangan. Islam punya cara sendiri dalam melakukan hal yang demikian. Ada beberapa cara yang justru sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya dengan cara membuka aurat besar istri tanpa ada usur, kata Buya Yahya yang kami kutip dari kanal YouTube Al-Bahcah TV. Jika tanpa usur maka kontrasepsi yang harus digunakan adalah yang tanpa bantuan orang lain. Misalnya mengeluarkan air mani di luar rahim, ucap Buya Yahya. Cara ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi S.A.W dan tidak ada ayat yang mengharamkannya. Anda bisa melakukan cara ini jika ingin menunda kehamilan atau mengatur kehamilan agar jarak anak tidak terlalu berdekatan atau masih ada urusan besar yang sedang Anda jalani. Atau Anda juga bisa menggunakan kondom sebagai sarana penunda atau pengatur kehamilan. Tapi jika dalam keadaan darurat, cara KB dengan menggunakan bantuan orang lain diperkenankan. Seperti ada perempuan yang sudah difonis tidak boleh mengandung karena bisa mengancam nyawanya maka ia bisa memiliki KB spiral atau KB yang melibatkan orang lain. Itu pun dengan catatan bahwa yang menanganinya adalah dokter perempuan yang solihah. Itulah nasihat tentang hukum KB dalam Islam, menurut Ustaz Buya Yahya semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!